Kembali Anda ikuti Smart E-Commerce Semua listener juga Anda sahabat sonora dimanapun Anda berada Kita masih membahas mengenai standar ekonomi masa kini yang pokoknya oke banget loh Kalau kita sudah masuk ke dalam teknologi digital semakin oke semakin keren ya Kita ke SMS lagi ya Bang Disini sudah ada dari Eni di Pontianak Nah ini saya baru saja merintis sebuah bisnis online Jadi Bang sekarang wajibkah punya web atau bagaimana ya Walaupun nanti saya punya web kalau saya juga tidak terlalu oke dengan teknologi Apakah barang saya dagangan saya akan biasa-biasa aja atau bagaimana caranya Nah itu dia persis Sekarang sudah wajib kalau kita mau masuk ke level berikutnya tidak begitu-begitu saja Level berikutnya itu apa level dimana dunia lain sudah mengenal ini adalah ranah pada waktu kita berkomunikasi di level yang lebih tinggi Yang lebih serius Nah pada waktu ibu ini tadi sampaikan atau mbak ini sampaikan dia nggak paham Disinilah kita membuat dinding untuk tidak maju Kenapa? Karena sebenarnya teknologi ini adalah teknologi tua Tidak lain dan tidak beda dari block spot Semua orang kan bisa nge-block Cuma masalahnya pada waktu kita tidak bisa lakukan ini kita nggak akan bisa menghadirkan kita punya produk dengan solid Dengan kepercayaan yang dituntut dari belahan dunia lain yang sekarang sudah borderless Begitu Nah Tadi saya bahas ya Neil Patel adalah seorang pakar search engine optimisasi Bulan Februari Neil Patel akan kesini Kan banyak yang teman-teman nggak tahu ya Neil Patel ini seorang Indian American Yang mencapai kekayaan fortune-nya sekarang karena mengajar orang teknologi website Gitu Ya pastilah kalau ngomong website bisa ditemukan Cuma untuk ditemukan sekarang udah bukan nggak masalah Kita bisa ngiklan Kita bisa SEO Banyak yang bisa SEO Masalahnya ini Kenapa sih orang pengen menggunakan website untuk bisa ditemukan Karena salesnya itu naik Paling tidak 30% Yang kedua ini penting nih Dapat pelanggan seumur hidup Nah itu tuh yang susah Pelanggan seumur hidup nggak bisa kita dapatkan di tempat-tempat seperti marketplace dan lain-lain Kenapa? Karena banyak distraksi dari produk brand lain Nah tapi kalau di dedicated website Neil Patel itu ajarkan bagaimana mendapatkan 10 ribu exposure dengan satu langkah ini Nah kalau kita belum memperhatikan seperti ini Ini yang kan sesi 4 nih Pedomannya ini dia Mbak Mira yang tadi saya bilang Ini aja lah gampangnya Kita jangan merasa sudah tahu selalu Dan kita harus selalu benchmark Artinya melihat di luar negara kita Unfortunately sayangnya Memang kita sekarang harus melihat di luar negara kita Di luar negeri maksudnya Mereka tuh praktiknya sudah bagaimana sih Kan begitu Praktiknya mereka adalah Mereka selalu mencoba teknologi baru Nggak akan hanya dengar orang pakai Dengan orang pakai Dia harus sudah mencoba Dan dia dengan mencoba Dia mengalami proses yang namanya experience Dia harus mengalami Kenapa? Pada waktu kita experience Kita akan menjadi the best decision maker Untuk bisnis kita Yang paling hebat untuk mengambil keputusan Untuk bisnis kita tuh kita Mbak Mira Bukan teman main Bukan teman gaul Walaupun ada masukan sana sini Tetap Kita akhirnya Karena apa? Karena itu yang banyak nggak dilakukan disini Pada waktu pakai teknologi Kita cuma terima dari omongan orang aja Yang nggak bisa Nanti akibatnya kita jalan di tempat Karena apa? Decision makernya tetap kita ya ini? Tetap kita Karena jauh di dalam sana tersembunyi Jailah Mbak Mira Ini maksudnya dimana nih? Tersembunyi Tersembunyi ada sesuatu Bahwa kita ada sesuatu yang kita inginkan Yang orang lain nggak tahu mengenai produk kita Kan begitu Kita mau bilang apa sih? Kenapa sih kita jualan hijab? Kenapa sih kita jualan batik? Kan pasti ada pengalaman yang kita mau sampaikan Ya betul Pengalaman religi Atau pengalaman Waktu sebuah acara kita Kenapa? Nggak pakai batik Itu kan Menjadi dasar kita Nah disitu Nah disitu juga mungkin Gunanya web itu Berstory tadi itu ya Bang? Kita ambil contoh web malam ini Tapi kalau barusan tadi di session break Mbak Mira Kita nanya mengenai Kalau di marketplace Sama aja di marketplace juga Ada tombol-tombol feature yang kita belum pakai Premium membership Nah iya itu tuh gimana tuh Bang? Ya kita harus coba Jadi intinya Kita udah harus hancurin benteng Gratisan terus Jadi sekali-sekali berbayarlah Bener Coba ya Percayalah Itu bayar karena ada nilainya Nah kalau kita heran Kenapa sih saya cuma mentok di seratu saja produk saya yang jual tiap bulan Teman saya sampai 10 ribu Lihat dong dia pakai feature apa Nah tapi jangan percaya aja Itu message hari ini Sorry Pasti memang berbeda ya Dengan feature berbayar dan tidak berbayar Itu udah pasti Mbak Mira Kalau feature berbayar Gini ya Kalau feature berbayar sama aja Pasti langsung di demo tuh kantornya Kantornya di demo tuh marketplace Ambil yang free ya Atau gak udah viral Di maki-maki lah Di hujat-hujat Ini bayar tapi gini Tapi enggak Kenapa feature ini makin banyak yang pakai Ih waktu gue pakai Sales gue naik Naik 50% Ternyata ada pengaruhnya gitu Ih pelanggan gue gak mau pergi Itu bukannya hiasan dipasang disitu Sorry salah satu web yang tadi abang bilang Tadi kita off air ya Ngobrol sebentar nih Smartlisna dan juga sahabat sonora Ada yang bisa membuat klien itu Bener-bener seumur-umur disitu tuh Bagaimana caranya untuk nih Smartlisna sekarang lagi menengahkan Tadi kita ngomong nih Ada mitra kita yang buat web Itu harganya mulai dari 100 juta Loh Kenapa ada yang semahal itu Pasti ada sesuatu dong Nah ini kita harus cari tahu Ya saya kasih tahu Contohnya malam ini Pasti kalau dia pakai website Buatan mereka seperti itu Pelanggannya naik Kenapa? Karena ditemukan dan saat ditemukan Bukan cuma ditemukan aja Terjadi penjualan Itu ada prosesnya Supaya ditemukan dan terjadi penjualan Itu yang pertama Yang kedua Mereka punya teknologi Diimplementasikannya tepat gitu loh Gak semua web dibuat sama Tapi kan kita harus memulai Kita harus paham dulu kita pelajari Ya kan Jadi misalnya Kehebatan dari mitra kita ini Oh saya tahu kamu butuhnya ini Kamu jual makanan basah ya? Oke Kamu butuh banyak foto Oh kamu jual produk yang canggih ya? Kamu harus pakai video Kita pakai ini Fitur ini Pasang ini Orang mau bayar 100 juta Kenapa? Ya kalau penjualannya bisa nutupin 100 juta Pasti dia ini dong Dia mau dong Pelanggannya Dia bisa nambah pelanggan seumur hidup Jadi nambah Jadi yang biasanya cuma Tiga orang beli Terus-terusan jadi 200 orang jadi langganan Itu kan Basically bisisnya sudah langsung aman dong Oh dia mau dong Oke banget Jadi terakhir bagaimana cara untuk Dagangan kita laku Webnya tetap oke Coba ke solvai.com ya Oh Tanya ke Bang Eric Ya kalau solvai itu platform yang kita buat Untuk membantu memulai Itu platform yang mudah Sederhana Paling gak mulai dari situ Kita bisa bantu dari situ Tapi kalau secara Umum nanti akan jadi seperti apa Berarti Berarti nanti yang tentukan adalah pemilik website itu Dia kan sudah masuk ya Dia sudah mengalami Meng-experience Nanti dia tentukan sendiri Itu banyak juga di kita Bang kita udah pakai nih Kami mau keluar dari sini Mau yang lebih Lebih tinggi Nah itu yang pada saat kita bilang Oh kamu ke mitra kita nih Oke Boleh yang ini Tapi Bang ada satu dong Sebelum kita closing Untuk mereka-mereka yang mau tahu Dan gabung di grupnya Abang WAC Chatting atau apa Instagram aja lebih gampang Oh iya betul Yang tadi aja Anda bisa Buka komunikasi di IG-nya Bang Eric Ya E-R-I-K Bukan C-K ya Karena kan Bang Eric ada C-K-nya Iya Benar-benar Indonesia disasi Eric gitu ya Eric J. Nainggola Bukan desu Bukan desu Indonesia disasi Indonesia banget gitu Oke kita harus tuntaskan Gak kerasa ya Waktu kita untuk Sama-sama di smart e-commerce Smart listener Dan juga Anda sahabat sonora Hanya sampai di sini ya Pertemuan kita di Malam hari ini Akhirnya kita harus tutup Pertemuan kita Saya Mirah Hamzah Harus pamit Saya Eric Nenggolan Jangan lupa Karena belanja Lebih dari sekedar harga Selamat malam Bye-bye Bye-bye Baru saja Anda simak Smart e-commerce Smart e-commerce Untuk kemajuan industri e-commerce Indonesia Sukses untuk bisnis Anda